Halo, di video ini saya mau kasih lihat cara export map dari dalam Seabrush Jadi disini ada model yang sudah selesai di retopo Sudah di unwrap Terus detailnya juga, detail high polynya sudah di projection ke model ini Terus ini sudah di polypane juga Berikutnya, kita mau ambil informasi polypane-nya Mau kita export jadi texture map Buat nanti dimasukin channel diffuse Terus kita mau bikin juga normal map-nya Buat nanti dimasukin ke channel bump Caranya sekarang, kalau yang pertama untuk polypane Ini kita ke menu UV map dulu disini Nah ini kalau ada unwrapnya, seharusnya 2 tombolnya bisa dipencet Kalau mau cek pakai mod UV aja Kayak gitu Nah disini ada UV map size Ini kalau buat ngasih tau nanti exportnya berapa resolusinya Jadi bisa 4000, 2000, atau mau ketik sendiri Saya pakai 2000 aja Oke Terus kalau mau buat diffuse-nya Kita ke texture map Disini texture map Disini kosong ya Terus kita ke create Disini New from polypane Karena kita nggak pakai polypane Kita New from polypane Nanti dia akan generate texture kayak gini Ditaraskan unwrapnya Nah terus kalau ini mau di export Kita ke sini dulu Clone texture Nanti begitu clone texture Dia akan muncul disini Atau nggak dia muncul disini Tekstur, sama aja Oke Ini yang ini Nah terus Sebelum di export Kita flip dulu vertikal Soalnya kalau si brush itu Apa UV nya Ke flip gitu ya Vertikal nya Udah Kalau udah kayak gini Export Bisa namanya ini Body diffuse JPEG Yes Kalau ini nggak usah Kita okein aja Oke Ya Kalau udahan Ini teksturnya kita off aja Gitu Ini juga teksturnya Dimatiin Ya Nah terus berikutnya Kalau mau Buat normal map Kita tutup dulu Kalau untuk normal map Kita harus Geometri nya Kita turunin dulu Subdiff nya Ke yang paling rendah Ini Subdiff 1 Jadi yang paling low poly Terus kita ke menu Normal map Oke Nah ini Setting nya default aja Kayak gini Tangent Smooth UV As normal Gitu nggak usah diganti Ganti langsung aja Create normal map Yang penting turunin ke subdiff Paling rendah Create normal map Tungguin Nanti dapet kayak gini Tinggal sama Caranya kita clone Normal map Nanti keluar di tekstur Disini Flip vertikal dulu Kayak gitu Tinggal export Go di normal map Jadi oke Kalau udah Ini bisa di Texture off Ini kalau nggak mau ada Map disini Kita klik aja Terus kita texture off Sama kayak tadi Tekstur sini juga Klik Texture off Kayak gini Oke jadi ini Cara untuk Export map Dari dalam ZBrush Sebenarnya ada Berapa map lagi yang bisa di Export Export Tapi untuk basicnya Kita export Diffuse Sama Normal mapnya aja Oke jadi untuk Di recap Kalau untuk Polypane Langsung ke Menu texture map Create New from polypane Kalau untuk Normal map Kita turunin dulu Subdiff ke Paling rendah Terus Ke normal map Create normal map Gitu ya Oke Silahkan di Coba Terima kasih